musik 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 saya masih ada di jogging hutan pendopo hutan pendopo saat ini saya sedang melihat proses budidaya maduk lulut yang ada di tempat ini ini dibuat oleh upt kesatuan pengelolaan hutan wilayah mempawah kphp unit 8 ini bisa dilihat lulutnya namun kayaknya agak kering ini agak kering jadi madunya ini belum nampak banyak tapi pelulutnya ini juga sudah tidak cukup banyak ini lumayan banyak sih dia di dalam dalamnya ini ini sudah kalau dipanen ini sudah sangat banyak di dalam itu sudah menggumpal ya madunya sudah menggumpal menjadi bahkan mengering dia karena tidak diambil madunya tidak di panen begitu jadi ini menjadi tempat yang ini 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 saya dikelilingi lulut ini kita akan tunjukkan ini penjelasannya ya ini produksi madu 4 kali panen per tahun oh ini di bukit pasir bantuan 90 kotak stup kelulut dari oke madu kelulut terguna etama kelulut adalah lebah tanpa sengat atau lebah tanpa sengat adalah salah satu jenis lebah dari suku meliponi yang bagian tubuhnya tidak memiliki organ berfungsi sebagai sengat kelulut memiliki kemampuan untuk menghasilkan madu dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan lebah hutan kemampuan lain dimiliki oleh kelulut mampu menghasilkan roh polis dan roti lebah tubuh kelulut ukuran cukup kecil dan panjang sekitar 3 sampai 4 mm dengan sayap hitam hingga 8 mm karena tubuh kelulut adalah hitam kelulut melindungi beli dengan menggidip musuhnya atau membakar kulit musuhnya dengan larutan basah kelulut hidup dengan membentuk kelompok dengan satu koloni jumlahnya biasa 300 sampai 80 ribu ekor lebah ya jadi disini ada koloninya 30 sampai 80 ribu cuman karena dia sudah di dalam pohon itu ataupun di dalam rumahnya ini ini ada rumahnya cuman kita nggak bisa buka ya ini cukup banyak nah disini sebenarnya madu-madunya semua ini di dalam ini ini cuman kita nggak bisa buka kalau dibuka tempatnya ini kalau dibuka tempatnya ini maka kelulutnya akan menyerang pengunjung jogging track ini oke ini adalah salah satu contoh budidah yang cukup baik ya dan mengajarkan masyarakat untuk dapat kreatif dan apa namanya ya membuat inovasi-inovasi baru dalam dunia ekonomi dan lain sebagainya ya karena madu kelulut tadi oh di depan juga ada madu kelulut itu kalau di jual itu cukup mahal bisa sampai 200an ribu kalau murni ya cuman ada yang sudah bercampur dengan air biasa begitu sehingga harganya pun jadi cukup murah oh ini juga oh ini juga nih tempatnya ini kelulut juga ya itu ada juga waktu pertama saya kesini memang cukup banyak ya kelulutnya cuman karena ini sudah ditutup atau sudah dibikin rumah-rumah jadi kelulutnya berkumpul ataupun bersembunyi di dalam rumah kecilnya nih oke rekan-rekan tribunus mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan dari lokasi jogging crack hutan hutan pendopo guwarno kalimantan barat semoga dapat menambah informasi dan terlebih keberadaan tentang keberadaan jogging crack hutan 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 pendopo kalimantan barat ini pendopo guwarno kalimantan barat ini karena ini adalah salah satu destinasi wisata terbaru di kota Pontianak dan menjadi salah satu yang cukup banyak dikunjungi akhir-akhir ini oke sekian rekan-rekan tribunus bila itu pildaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini bisa dilihatnya banyak pohon-pohon besar ada pohon duriannya dan lain sebagainya terima kasih telah menonton jangan lupa like, share, subscribe dan klik lonceng ya terima kasih